Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channelnya Petani Kampung Untuk kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyemprotan pertama Pada tanaman cabai merah besar dilar Nah bagi sahabat-sahabat petani semua Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan Pemberitahuan-pemberitahuan terbaru tentang dunia pertanian Dari channelnya Petani Kampung Untuk penyemprotan yang pertama Berhubung ini cuaca masih Kemarau menjelang musim hujan Jadi baru kesempatan kali ini saya melakukan penyemprotan Ini seharusnya Itu di 7 hari setelah tanam Saya sudah melakukan penyemprotan Namun karena ada beberapa hal yang Saya menunda penyemprotan Pertama pada tanaman cabai merah besar ini Sehingga baru kali ini Ini di usia 10 hari setelah tanam Saya baru bisa melakukan penyemprotan Nah untuk beberapa pungisida Ataupun pesticida yang saya gunakan kali ini Untuk yang pertama Ini di pungisida Ini saya menggunakan antrakol Nah karena ini sangat bagus Dalam penyemprotan-penyemprotan Di saat pertumbuhan Ataupun fase-fase Pegetatif Bahan aktif antrakol Ini merupakan Propinib Yaitu adalah pungisida kontak Yang bersifat protektif Atau melindungi tanaman Dari serangan-serangan jamur Dan beberapa kelebihan dari Pungisida antrakol juga Ini bisa Menimbulkan efek hijau Karena memiliki jing Dan ini pungisidanya Tidak terlalu Sifatnya tidak terlalu keras Sehingga ini sangat Bagus diperuntukkan Untuk penyemprotan Pada Hampir semua tanaman Ini di Fase pertumbuhan Nah untuk Dosis aplikasi Dari pungisida antrakol Saya biasa menggunakan 2 gram per Liter air Jadi untuk Misalkan tangki Ini yang 16 liter Ya Kurang lebih Sekitar 3 sendok Makan Ini bagi Sahabat-sahabat petani Yang menggunakan Ukuran takaran Untuk pungisida WP Yang menggunakan Sendok Nah lalu Untuk yang Berikutnya Yaitu untuk Di insektisida Saya menggunakan Alika Ini dari Sigenta Dan untuk Antrakol Sendiri Itu dimiliki oleh PT Bayer Yang Mungkin bagi sahabat-sahabat petani Semua Ini sudah tidak asing lagi Nah Kenapa Insektisida Yang saya gunakan Di awal ini Menggunakan Alika Karena Sama sasaran Dari Insektisida Alika ini Ini cukup Luas Di antaranya Adalah Gangsir Terus Belalang Ataupun Orong-orong Dan juga Ini Diperuntukkan Ini Untuk Mengatasi Jenis Kutu-kutuan Trip Ataupun Kutu daun Nah Jadi Untuk yang Pertama Penyemprotannya Saya hanya Menggunakan Insektisida Alika Ini Insektisida Kontak Lambung Dengan Bahan aktif Lambda Siholatrin Dan Diametoxam Nah Untuk dosis Aplikasi Sendiri Untuk Alika Saya Menggunakan 0,5 Milli Per Liter Air Ataupun Untuk Tangki Ini Saya hanya Menggunakan 8 Milli Atau Bagi Sahabat-sahabat Petani Petani Semua Yang Tidak Memiliki Ukuran Milli Wadah Ini Ini Bisa Menggunakan Tutup Tutup Alikanya Sendiri Yang Kemasan 100 Ataupun Yang Kemasan 50 Milli Ini Bisa Menggunakan Tutupnya Jadi Jadi Ini Sekitar 8 Sampai 10 Milli Per Tutupnya Ini Lalu Untuk Di Pertumbuhan Awal Saya Juga Akan Mendorong Pertumbuhan Tanaman Cabai Merah Besar Saya Ini Dengan Menggunakan Nutrisi Yaitu Ini FR Grow Ini Dengan Beberapa Kandungan Yang Dimiliki Yaitu JPT Asam Amino Terus Silika Ini Yang Bagus Untuk Melindungi Tanaman Dari Serangan Jamur Nah Lalu Untuk Yang Kandungan Yang Lainnya Yaitu Nitrogen Pospat Sama Kalium Dan Juga Ini Dilengkapi Dengan Unsur Unsur Mikro Nah Untuk Kandungan Sorry Untuk Kandungan Nitrogen Sendiri Ini Condong Lebih Besar Itu 37,53% Jadi Ini Sangat Bagus Untuk Memacu Pertumbuhan Dan Untuk Apa Epeknya Mungkin Banyak Beredar Nutrisi Untuk Memacu Pertumbuhan Namun Berbagai Karakter Yang Dimiliki Setelah Mengaplikasikannya Nah Untuk FR Sendiri Ini Cukup Aman Dan Bagus Untuk Di Aplikasikan Di musim Kemarau Maupun Musim Hujan Nah Apalagi Ini Tanamannya Ini Menjelang Musim Hujan Karena Epek Yang Dihasilkan Setelah Aplikasi FR Ini Untuk Pertumbuhan Tunas Ini Lumayan Sangat Bagus Cepat Lalu Untuk Daun Tekstur Daunnya Ini Tidak Tipis Jadi Ini Aman Digunakan Pada Saat Musim Hujan Nah Untuk Dosis Aplikasi Ini Menggunakan Satu Sampai Dua Mili Jadi Untuk Dosis Aplikasi Disesuaikan Saja Misalkan Cuacanya Ini Bagus Kita Bisa Menggunakan Dua Mili Ataupun Kalau Misalkan Selera Petaninya Juga Beda Menggunakan Satu Mili Pun Ini Sudah Bagus Karena Epeknya Juga Ini Tidak Menimbulkan Tipis Pada Permukaan Daun Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Petani Semua Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh